8 tahun saya nangis darah itu. Nah disitulah mbak, disitu awal petakanya sebetulnya. Kenapa kok saya sekarang harus susah untuk berkarir lagi gitu ya. Kenapa saya diberi anak yang seperti ini. Itu seperti kiamat mbak. Senang banget nih eksklusif kedatangan tamu yang pastinya di era 90an tuh gak ada yang gak kenal dia. Nah sekarang udah ada nih di studio eksklusif, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sedikit flashback lagi lah ya. Ini dia, halo assalamualaikum. Ibu Nini Karnina, ya Allah makin cantik loh disanya. Masya Allah. Apa sih ini bocoran dulu tipsnya. Tetep wajahnya imut. Benerlah loh aku tuh mungkin ngeliat ibu dari, ya ampun aku masih kecil kali ya. Belum sekolah kali. Terus dia udah nyanyi. Mungkin TK kali. Belum TK. TK ya, Masya Allah. Apalagi aku ya. Masih kayak gini aja gitu. Apa nih tipsnya tetap tampil kawet muda lah seperti itu. Apa nih ini? Laha ula wala buatailah bila semua karena Allah. Allah ya mbak. Jadi saya sebagai manusia biasa ya. Yang pokoknya merawat apa yang Allah karuniakan. Sudah karuniakan kepada kita ya. Jadi saya juga orang biasa gitu ya. Yang gak setiap hari pergi ke salon gitu ya. Perawatan gitu ya. Jadi ya kalau memang semua orang hampir banyak yang berkomentar seperti itu ya. Saya jawabnya, it's Allah wills ya. Maksudnya, lah ula wala kuatailah bila gitu. Tapi ada fans yang awet gak dimengenali seorang Nini Carlina. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Ada gak sempat ketemu atau gitu. Kok gak berubah sih masih ada yang ngeh dengan seorang Nini pastinya. Banyak kalau yang mereka betul-betul pengikut ya. Pemerhati ya, bukan pengikut pemerhati gitu ya. Sering gitu. Kadang-kadang kalau pas saya di suatu lingkungan sosial gitu. Tiba-tiba yang, Mbak Nini kan? Mirip kali ya bu gitu. Nini siapa ya? Enggak ah, bener suaranya bener tuh. Mereka sangat familiar dengan suara saya juga rupanya gitu loh. Jadi mungkin suara saya mengandung frekuensi tertentu kali ya. Supaya orang ke ini lagi. Itu luar biasa sekali. Jadi pada saat mungkin salah satu situasi yang terhappy, terbahagia dalam hidup saya tuh ketika saya ketemu dengan penggemar-penggemar yang komentarnya seperti itu gitu loh. Bahkan dari suara aja mereka sudah sangat mengenal gitu ya. Tau, ini pasti seorang Nini Carlina gitu loh ya ampun. Tapi kalau boleh tahu dulu tuh kan seorang Nini Carlina siapa sih yang gak tahu gitu. Kayak kemarin kan kita ada acara juga. Ternyata karyawan kita ternyata fans banget nih sama Nini Carlina. Jadi kita yang generasi zaman oh mungkin pada oh iya, oh iya kayak gitu. Nah tapi Mbak Nini, merintis karir kemudian akhirnya sebutlah sekarang mundur kan. Sejak tahun apa nih memutuskan mundur? Jadi saya merintis karir itu dari sejak usia lima tahun ya. Itu sejak saya TK kali ya. Itu memang menurut pengakuan cerita ibu saya, ibu unda itu memang saya dari kecil tuh udah senang tampil, senang menyanyi gitu ya. Kemudian yang saya sangat ingat jelas itu mulai kelas 2 SD itu saya senang menari. Nah terus ibu saya itu support saya dengan kayak ngikutin les gitu. Tapi dulu di kampung ya begitulah di kampung di Gunung Sari di Banyuwangi dulu ya. Oh Banyuwangi. Nah terus kemudian tampil kelas RT, kelas kelurahan, terus naik-naik-naik kelas kabupaten. Sampai akhirnya SMP kelas 2 itu mulai berani ikut festival gitu ya. Yang skupnya kecamatan, kabupaten gitu ya, sampai provinsi gitu ya. Ya juaranya sih gak terlalu signifikan ya gitu ya. Paling juara harapan gitu ya udah senang banget gitu ya. Dan tiba-tiba gak ngira suatu saat pada saat saya kelas berapa ya, kelas 3 SMP rasanya. Itu diajak rekaman oleh produser di daerah gitu. Bung Syutri Snow waktu itu ya dari Arbas Group. Ditawarkan, kamu rekaman ya lagunya itu yang saat itu sedang in, sedang hits. Lagu Disko Dangdut waktu itu lagunya judulnya apa ya? Aduh, makin gila. Aduh, aduh kamu gila lagi gitu lagunya. Mungkin ada yang masih denger ya, masih ingat ya. Nah, dulu di-translate ke dalam bahasa Banyuwangi judulnya Soyo Edan. Soyo Edan gitu, makin gila gitu ya. Nah, dari situlah awal Cikal Bakal saya kemudian ditemukan oleh produser di Jakarta. Which is disini adalah HP record oleh Bapak Adi Sunyoto Almarhum gitu ya. Melihat dari cover kaset itu, dulu yang zaman foto saya tuh masih jadul banget gitu ya. Elek banget mbak, tenang, elek banget mbak. Ya ampun, definisi jelek seorang Nini Carlina. Nah, secantik ini. Dari situ tiba-tiba saya menerima surat panggilan jika memang artis ini tidak sedang terikat kontrak dengan label di daerah, berganda untuk dibawa ke Jakarta, untuk direkam di Jakarta gitu ya. Kemudian saya konsultasi apa segala macem, akhirnya oke deal ke Jakarta. Sampai kemudian kami memutuskan untuk pindah sekolah ke Jakarta. Itu pada tahun 92. Aku sekolah diterima di SMA Negeri 78, itu kelas 2. Jadi aku pindah mbak, SMA-nya satu tahun di Banyuwangi, kemudian pindah di Jakarta. Saat itu pula cita-citaku untuk menjadi seorang dokter kandas. Lebih tertarik menjadi seorang penyanyi? Bukan, bukan, bukan. Oh bukan. Terpaksa oleh keadaan. Karena sebenarnya aku tuh, apa ya, kayaknya seneng gitu dunia kedokteran gitu ya. Dan waktu di Banyuwangi juga udah ngambilnya ke kelas biologi gitu. Tapi karena sibuk di Jakarta nantinya gitu, aku takut malah sekolahku gak selesai ya. Jadinya aku mundur, mengundurkan diri aku ngambil sosial. Oke, udah antisipasi di awal. Dari situ udah, oke pupus nih dokter nih gitu kan. Tapi Alhamdulillah, berapa puluh tahun kemudian ketemu suami dokter. Alhamdulillah, gak usah sekolah dokter capek-capek. Dipanggil bu dokter juga. Suami yang lebih 24 jam standby gitu. Nah, terus nyambung ya. Nah, dari situlah terlahir, kemudian single pertama Gantengnya Pacarku. Gantengnya Pacarku. Awal membuat nama Nini Karina, kemudian booming. Nah, Alhamdulillah. Kemudian muncul single kedua. Itu yang kebetulan banget ya. Saya gak nyangka bakal ditemukan dengan seorang figur musisi legend Dul Sumbang. Kang Dul waktu itu ya. Itu kaget mbak. Denggulku sampe gemeter waktu itu, waktu syuting. Karena rekamannya itu kita beda lokasi. Saya di Jakarta, Kang Dul di Bandung kan ya. Ketemu-ketemu di Bandung syuting. Gini, kok itu ada Kang Dul ya? Ngapain di sini? Saya tanya sama kru kan. Loh, kamu belum tahu ya? Kan mau duet sama kamu. Hah? Langsung itu denggul. Oh, on the spot dikasih tahu. On the spot baru dikasih tahu kalau mau syuting sama Kang Dul coba. Dan on the spot itu pula, saya harus in frame berdua dong sama beliau kan. Kebayang dong, waktu itu masih ingusan banget kelas 2 SMA. Harus ketemu dengan seorang legend yang waktu itu udah sangat top gitu kan. Siapa yang gak kenal Kang Dul waktu itu kan. Itu benar-benar denggul gemeter mbak. Tapi itu yang membuat seorang Nini Karina kemudian terus-terusan dipasangkan dengan Dul Sumbang kan. Dan karena semua singlenya akhirnya sukses. Tapi sebetulnya di balik itu semua, Kang Dul itu punya satu prinsip. Tidak mau mengulang duet dengan seorang penyanyi. Sebetulnya. Nah, kemudian setelah single pertama Aku Cinta Kamu itu ya, kemudian Kang Dul ada karya lagi yang julunya kalau belum bisa ngomong. Menurut pengakuan beliau ya, yang suka cerita ke saya, lagu itu sudah diteskan ke beberapa penyanyi, termasuk penyanyi-penyanyi top saat itu ya. Ternyata marinya ke Nini Karina lagi. Emang jodoh gak kemana ya. Insya Allah. Lari kemana-mana. Ya sudah lah ya Nini Karina lagi. Nah, dari situ Kang Dul masih denial. Enggak, aku gak mau mengulang duet. Dengan penyanyi yang sama duet gitu. Tetap aku harus cari yang lain. Tahu-tahu single ketiga dong. Rindu aku, rindu kamu. Itu yang di tepi pantai. Ya, yang sekarang lagi banyak dipopulerkan dengan artis-artis generasi baru ya. Nah, itu pun juga Kang Dul di Neolnya mentampul. Enggak mau sama Nini Karina. Jatuhnya ke Nini Karina lagi. Aduh, kena kotok. Emang feelnya tuh. Kang Dul kena kotok. Kang Dul, kena kotok nih. Enggak bisa ditolak kalau udah jodoh. Itu lah ya, kalau udah jodoh. Tapi kemudian menghilang dari dunia musik. Memutuskan fokus kepada keluarga, terutama anak. Mungkin ini sedikit menjadi inspirasi ya buat ibu-ibu atau perempuan. Ternyata ada perjuangan seorang ibu Nini Karina yang luar biasa. Mungkin boleh sharing sih, ibu. Gimana sih bisa memutuskan berbesar hati melepas karir itu. Jadi pada tahun 2012 akhir ya. 2012 akhir. Itu saya Alhamdulillah positif hamil lagi gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya masih, wuh, masih kesana kemarin. Masih keluar negeri, masih nyanyi keliling Indonesia gitu ya. Tahu-tahu pada bulan kehamilan kelima, janinnya tidak berkembang gitu. Terus kemudian harus diterlakan seperti itu. Dan sejak saat itu, suami udah yang, udah abisin kamu. Kalau misalkan positif lagi, please gitu, udah diem di rumah gitu. Eh setahun berselang, tahu-tahu hamil lagi mbak. Sejak saat itulah saya berdiam diri di rumah gitu ya. Tapi waktu itu sebenarnya saya belum resign ya. Masih, ya it's okay, ini cuti aja, cuti hamil gitu ya. Begitu lahir ya kan, begitu lahir sampai usia 11 bulan. Eh sampai usia 3 bulan nih, si baby nih, si abang Ciro nih. Hamil lagi. Waduh, kerajinan, kerajinan hamil. Udah lama gak hamil, ini hamil-hamil lagi gitu. Nah terus akhirnya sudah, oke baru mau mulai udah harus cuti lagi gitu kan. Oke, cuti lagi, oke. Nah disitulah mbak, terjadi awal mula saya harus betul-betul berhenti dari dunia tarik suara. Jadi ketika Ciro usia 3 bulan, kemudian saya positif hamil lagi ya. Kemudian ketika Ciro berumur 11 bulan, adiknya lahir. Disitu awal petakanya sebetulnya. Jadi ketika saya harus lebih banyak fokus ke adiknya yang lebih kecil kan ya. Sehingga Ciro ini agak, apa ya, yang harusnya dia masih full perhatian, harus terbagi kan ya. Agak sedikit terabaikan gitu ya. Kemudian untuk biar dia diem, itu saya memberi dia gadget. Oh. Disitu awal mula malah petakanya gitu ya. Tapi saat itu saya belum melihat itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Justru waktu itu saya melihat, loh Ciro pintar ya. Dia udah bisa bergumam tapi nyanyi. Dengan notasi, tapi bergumam. Belum ada A, I, U, E, O, belum ada gitu. Nah, tapi saya perhatiin kok nih anak kemarin udah bla 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 bla. Kok hilang? Bubblingnya hilang. Kok dia silent? Terus kalau udah nonton TV tuh kayak yang fokus banget gitu ya. Nanti kalau saya distract nih, apa, handphone, sorry handphone ya. Handphone sih saya ambil, ngamuk dia. Tantrum, ngamuk, sengamuk-ngamuknya. Sudah jadi tergantung dengan dia. Betul. Nah, tapi itu saya belum menyadari ya waktu itu ya. Oke, sampai akhirnya Ciro umur dua tahun. Adiknya, which is itu sudah umur setahun lebih satu bulan ya. Kok adiknya udah ngomong? Kok Ciro belum? Tantrum gitu. Akhirnya ibu saya nih curiga. Coba kamu cek deh anak kamu nih katanya. Kata mama gitu. Kok mama curiga ya? Kok dia belum ngomong? Terus bubblingnya aja gak ada gitu. Jadi, ah, 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 cuman gitu. Jadi, cuman, dan dia sering tantrum gitu ya. Nah, akhirnya udah kebetulan suami kan punya banyak teman sejawat ya. Akhirnya kita datang, disitulah Ciro terdeteksi sebagai anak dengan social communication disorder. Jadi, lebih ke perkembangan sosialnya terganggu ya. Kemudian melambat ya. Lebih tepatnya mundur. Kemampuan bicaranya juga mundur gitu ya. Gak ada. Hampir dibilang gak ada sama sekali. Itu seperti kiamat, Mbak. Bahkan ada salah satu profesor, apa, ahli anak yang, apa, mendiagnosa Ciro ini sebagai anak dengan, apa namanya? Apa itu yang sekarang lagi banyak kejadian itu loh? Autis ringan. Autis ringan. Itu bener-bener kayak kiamat, Mbak. Udah saya kebayangan, astagfirullahaladzim, kayak apa nih anak nanti? Itu, aduh, udah saya nangis sejadi-jadinya suami. Gak pernah terpikir bahwa hanya memberi gadget yang kita pikir hanya sedikit meringankan lah. Karena ibu pegang si kecil ya. Ternyata berdampak luar biasa. Dan ternyata itu semua sumbernya dari gadget. Oke. Begitu. Kemudian apa yang dilakukan? Akhirnya full. Akhirnya kita ikut sesi terapi kan. Dianalisa semua kan. Nah, pada saat kita berhadapan dengan terapis tersebut, Sang terapis itu menyampaikan kepada kami. Bahwa ibu, untuk balita, peraturan dari perhimpunan dokter spesial anak, itu hanya diperbolehkan dua jam anak terpapar gadget. Perhari ya? Perhari. Baik gadget maupun TV. Satu hari itu dua jam. Jadi, kalau ibu pengen anaknya nanti back to normal gitu ya, harus usahakan sehari cuma dua jam. Gak boleh lebih. Dan anak harus banyak diajak bermain yang isinya outdoor. Outdoor satu. Kemudian komunikasinya harus dua arah. Karena memang jujur waktu sebelumnya, karena saya banyak fokus ke adiknya ya, Jadi, apa ya, ya begitulah. Bukan bermaksud mengabaikan, bukan ya. Tapi ya, secara tidak langsung ya memang berkurang gitu. Kacitasnya gitu. Kayak nalurnya udah, ya kecil dulu ya udah pegang. Seperti itu. Aduh, itu udah saya tuh, wah itu PR-nya. Aduh, banyak banget. Aanyak banget PR-nya. Itu kalau saya ingat flashback ke belakang tuh kayak yang, Ya Allah gitu. Saya sampai yang, apa ya, sorry to see ya mbak. Makan aja kayak gak sempet gitu ya. Karena bener-bener handphone itu saya jauhkan semua. Betul-betul saya itu pernah dalam posisi satu tahun itu, Handphone tidak boleh ketika anak bangun, tidak boleh pegang handphone. Agar anak-anak juga tidak ngikutin. Betul, agar mereka tidak melihat handphone dan tidak ngikutin gitu. Nah, itu bener-bener satu tahun full tuh mbak. Itu ngedetox si Ciro ini, dia biar dia bisa gak lepas dari handphone ya, biar dia gak tantrum. Itu berbulan-bulan itu. Apa rasanya menjadi seorang ibu dengan kondisi anak itu? Apalagi kemudian tadi usia dua tahun ya, biasanya kan sudah mulai masuk playground, nanti kalau misalnya mulai TK, itu bagaimana nih? Itulah dia. Itu saya bilang kiamat mbak rasanya mbak. Jadi aduh nanti gimana sekolahnya nih, anak bisa gak sekolah? Belum lagi dia tuh yang apa ya, jadi fokusnya tuh gak bisa mbak. Gak mau diajak ngomong tuh tatap matah tuh gak mau. Wah itu mbak, itu mengembalikan itu aja mbak. Itu dari mulai, aduh terapinya tuh gini, terapisnya bilang, ibu disini diterapi ibu, tapi ibu jangan berharap anak akan berkembang, terapinya akan berhasil, kalau ibu di rumah itu tidak melaksanakan prinsip-prinsip yang diajarkan di saat terapi, pada saat terapi gitu. Jadi itu saya benar-benar nganter dia terapi, saya lihat betul apa trik-triknya, apa prinsip-prinsip yang harus dijalankan, di rumah betul-betul saya jalankan itu mbak. Itulah yang membuat akhirnya saya betul-betul tidak bisa bergerak, tidak punya waktu lagi selain untuk urus perhatian ke ciro gitu. Sampai akhirnya melepaskan, sampai akhirnya harus melepaskan predikat saya. Sebagai penyakit. Begitulah, micnya harus digantung dulu. Tapi ketika memutuskan itu, itu spontan langsung keinginan dari hati atau sempat discuss dulu dengan keluarga, dengan kondisi itu? Delapan tahun nangis darah mbak. Delapan tahun saya nangis darah itu. Jadi betul-betul yang dipaksa oleh keadaan, tapi saya sendiri masih merasa, aku ini masih berdaya, aku ini masih bisa berkarya, aku ini masih merasa, sorry ya, good looking, masih punya penggemar, dan lain sebagainya lah ya. Bayangin mbak, saya merintis karir itu dari umur lima tahun mbak. Sangat mendarah daging mbak. Jadi lapan tahun itu saya benar-benar nangis darah ya, berjuang, bergelut, dengan istilahnya dengan keinginan pribadi saya ayah, dengan ego gitu ya, ego gitu ya. Ditambah lagi, karena memang situasinya anak seperti itu, jadi dari suami itu betul-betul yang, kayak yang apa ya, bukan membatasi sih, tapi sangat menyarankan untuk please break dulu deh. Dan yang terjadi memang delapan tahun itu sangat berat, buat saya baik pribadi maupun hubungan dengan suami ya, waktu itu ya gitu. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan pada saat pandemi kemarin. Pandemi itu memang, Selalu ada hikmah? Selalu ada hikmah dibalik suatu kejadian yang tidak menyenangkan ya. Tiba-tiba saya ditarik oleh Mas Duiki Darmawan, itu untuk ikut pengajian orbit, yang dibina oleh Bapak Profesor Din Samsudin ya. Nah, gak tahu saya, pada saat ikut pengajian online itu, karena kan kita semua online waktu itu ya, waktu pandemi ya, kok selalu disuruh ngaji gitu sama beliau gitu. Lah, saya gak bisa nolak mbak. Sementara saya ngajinya masih belepotan gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim bagaimana ini gitu kan. Nah, di dalam proses saya memperbaiki bacaan kursan saya gitu ya, ternyata ada waktu itu, bintang tamu ustadznya itu dari ISQ. Bapak Dr. Ari Ginanjar ya. Langsung beliau gitu ya, dan waktu itu topiknya itu kok masuk banget gitu loh. Masuk banget dengan yang saya alami saat itu tentang perang batin. Oke. Terus akhirnya, Pak Ari itu waktu itu menawarkan untuk semua jamaah, waktu itu untuk ikut pelatihan ISQ secara online. gitu kan, saya cerita sama suami, kata suami, ya kamu ikut deh, itu bagus loh, bagus itu bagus katanya gitu. Oke. Saya coba bismillah ikut gitu ya, pelatihan online dua hari gitu. Kemudian karena memang saya niatnya, saya mau mencari penyembuhan ya, mencari obat untuk hati saya gitu, waktu itu ya niatnya gitu. Akhirnya saya disarankan untuk ikut coaching one-on-one. One-on-one itu langsung dengan salah satu terapis itu private gitu ya. Online, ini masih online ya. Pada saat itulah Mbak, saya ditemukan, dibantu untuk menemukan jati diri saya tentang kenapa kok seorang ini, Karlina ini dilahirkan ke dunia. Kenapa saya diperjalankan menjadi seorang penyanyi? Kenapa pada akhirnya saya diperjalankan, yang tadinya saya pengen jadi dokter, kenapa kok saya diperjalankan menjadi penyanyi? Yang akhirnya menjadi perantara saya bertemu dengan jodoh saya, suami saya, kenapa kok dipertemukannya dengan seorang dokter? Gitu ya. Itu semua terjawab di situ. Kenapa kok saya sekarang harus susah untuk berkarir lagi gitu ya? Kenapa saya diberi anak yang seperti ini? Gitu ya. Semuanya terjawab di situ. Sampai akhirnya pada satu titik itu yang membuat saya itu benar-benar udah ngebuncah, pecah Mbak, udah tangis itu udah gak bisa dibuncah lagi adalah bahwa, tahu gak Mbak, kenapa Allah itu mengirim seorang dokter Indra Marki sebagai jodohnya Mbak Nini? Karena Allah itu pengen menjaga Mbak Nini melalui beliau. Karena memang jauh di belakang dulu, saya pernah berangan-angan gitu ya Mbak. saya itu kebetulan pernah kena serangan panik ya. Pada waktu saya kelas 3 SMP waktu itu ya. Saya udah nyanyi di daerah gitu ya. Dan kejadian itu membuat saya trauma berkepanjangan gitu ya. Sehingga setiap kali saya mau tampil nyanyi tuh rasanya kayak orang mau mati Mbak. kayak nervousnya tuh kebangetan gitu ya. Mau muntah, mau apa, pokoknya gitu deh pokoknya gitu ya. Semacam demam panggung? Semacam demam panggung, tapi ini yang kelasnya lebih berat lagi ya. Sehingga saat itu saya harus ikut terapi ke psikiater ya. Alhamdulillah waktu itu ditolong oleh Prof. Dadang Habari Al-Mahum gitu ya. Terus sampai akhirnya tiba-tiba ditemukan jodoh seorang dokter juga yang waktu itu saya mikir, enak kali ya kalau punya suami dokter gitu ya. Bisa jagain aku terus gitu. Ternyata Allah mengkambulkan permohonan, permintaan dalam hati saya itu Mbak gitu. Terus, why gitu sekarang saya harus tidak patuh dengan beliau gitu ya. Dengan keinginan beliau yang beliau ingin saya itu lebih banyak di rumah untuk fokus kepada keluarga gitu ya. Jadi itulah pada saat itu tiba-tiba tangan saya membuncah. Saya langsung cari suami saya, saya langsung cium tangannya, saya langsung peluk. Insya Allah aku patuh. Lila hita'ala karena Allah, saya bilang. Dan sejak saat itulah berproses semuanya menjadi baik. Kemudian Ciro juga tumbuh menjadi anak yang soleh, dekat dengan Quran. Dia bisa wisuda JUS 30 dan sekarang menuju ke JUS 29, hafal gitu Mbak. Terus kemudian nilai akademisnya juga alhamdulillah. Perkembangan psikososialnya juga dari gurunya juga luar biasa gitu ya. Sudah bisa bergaul dengan teman-temannya. Bahkan dia bisa menyebut nama teman-temannya itu aja udah karunia yang luar biasa buat saya gitu ya. Artinya sudah ada progres. Progresnya luar biasa sekali. Bahkan ada dulu satu temannya yang ikut sama-sama terapi itu kayak yang amazing gitu ngeliat Ciro. Ciro bisa ya. Padahal dulu pernah ditolak di sekolah yang ini. Di sekolah yang sama sekarang dia sekolah gitu. Karena kondisi social communication disorder tadi. Oh, pernah ditolak tapi akhirnya sekolah juga di situ. Akhirnya sekolah juga karena saya putar otak, udah kita masukin TK-nya aja deh. Yang kalau udah TK di sini kan dia langsung dapat jalan tol kan gitu. Karena saya yakin kok bisa, kok insya Allah bisa gitu. Ternyata bisa, Alhamdulillah. Bahkan sekarang berprestasi dia jadi drummer di sekolahnya. Dia punya band, ini Ciro, namanya ini Ciro Band gitu. Alhamdulillah. Semuanya berkah karena mungkin Allah tunjukkan saya untuk apa ya, untuk patuh, mau patuh kepada suami. Terus kemudian Allah berikan mungkin jalan keridoannya di situ. Mungkin ya semuanya dibukakan, semua kemudahan, kebahagiaan, semuanya ada di situ. Alhamdulillah. Oke, Bu kembali ke tadi yang pergulatan batin sampai akhirnya menemukan kata ikhlas gitu loh. Ketika dalam pergulatan batin, apa yang paling nyesek, nyesek dalam artian bukan sekedar menerima kenyataan soal Ciro ya. Tapi ada pertaruhan yang harus, maaf nih, dulu seorang Nini Karina tuh something banget. Tapi mungkin menjadi nothing dengan kondisinya. Itu gimana tuh? Dari something, into nothing. Itulah yang saya jalani ya, selama 11 tahun ini ya. Peristiwa dalam hidup saya tuh luar biasa menempa saya. Tapi Alhamdulillah saya bersyukur kalau tidak melewati semua itu mungkin saya tidak akan memperbaiki bacaan Quran saya. Itu mungkin ya. Iya betul. Mungkin saya tidak akan terketuk hati untuk belajar Quran gitu ya. Alhamdulillah memang Allah memang sudah menyating sedemikian luar biasa nikmat, indah gitu ya. Sekarang sudah tidak terlihat, sudah tidak terasa lagi bekas-bekas sakit-sakitnya itu udah enggak ya. Tapi kalau bolehlah cerita sedikit ya. Kalau di flashback sedikit. Untuk di flashback sedikit untuk inspirasi ya. Jangan jadikan ini sebagai bahan giba. Tapi insya Allah niatnya saya untuk menginspirasi. Pasti di luar sana banyak ibu-ibu yang juga senasib dengan saya. Harus meninggalkan karirnya demi atas nama anak dan keluarga gitu ya. Jadi pergulatan batin terberat itu sebenarnya buat saya adalah harus meninggalkan karir yang saya bangun sejak usia lima tahun. Yang benar-benar dengan segala kesungguhan, perjuangan, mati-matian dan didukung oleh kedua orang tua saya. Sampai orang tua saya itu rela gak punya uang, lebih rela gak punya uang daripada gak beliin saya baju manggung gitu. Oh iya betul-betul, perjuangan yang. Jadi yang saya, dari saya resign dari dunia entertainment itu gak cuman saya sebetulnya yang menderita gitu. Tapi keluarga yang sudah berperan ketika proses karirnya itu dibangun gitu ya. Tapi Alhamdulillah memang kuasanya Allah tuh ternyata ketika saya pada titik saya udah mengikhlaskan semuanya. Ternyata kok hatinya ringan semua jadinya gitu loh. Digantikan dengan insya Allah kebahagiaan yang Allah memberikan kepada kami saat ini gitu. Muni ini bener gak nih dalam proses pergulatan batin tadi ada rasa berat meninggalkan karir. Tapi ada gak sedikit rasa apa ya kayak bersalah sama anak karena si Ciro ini begini karena aku yang mengabaikan. Kan seolah-olah sekarang aku yang harus menebus itu semua. Pasti ada mbak. Setiap orang tua yang mungkin anaknya mengalami suatu kelebihan, keistimewaan ya. Pasti ada gitu ya. Saya tidak melihat itu sebagai kekurangan ya. Tapi saya melihat itu sebagai suatu keistimewaan. Istimewanya adalah banyak mengajarkan saya untuk lebih bersabar ya. Untuk menjadi manusia yang kamu lu harus positive thinking gitu. Harus percaya sama Allah gitu kan. Bahwa Allah tuh maha kuasa membalik-balikan semua keadaan gitu ya. Tapi memang ya mungkin justru karena itulah mungkin akhirnya membuat saya tuh yang pelan-pelan bisa yang yaudah deh, yaudah deh, yaudah deh gitu ya. Yaudahlah ya gitu. Ditambah lagi tadi saya dibenturkan dengan keadaan, kenyataan yang tadi lewat coaching one-on-one dengan salah satu mentor di SQ gitu ya. Bahwa ternyata Allah itu melahirkan saya di dunia itu tujuannya tuh ini loh gitu. Terus kenapa kok kamu jadi artis? Allah kok gak mau kamu jadi dokter aja gitu. Wah ternyata suatu saat kamu akan ditemukan dengan seorang dokter gitu. Kamu dikasih jawabannya nanti di situ. Allah tuh gak mau kamu capek-capek sekolah gitu kali ya. Terus kok Allah tuh begitu baiknya gitu sama saya gitu yang waktu itu banyak meninggalkan sholat mungkin ya. Banyak meninggalkan ibadah yang ibadahnya tuh udahlah pokoknya jauh dari kata cukup lah ya gitu ya. Tapi begitu sayangnya Allah sama saya gitu. Allah kasih penjagaan ke saya ternyata lewat suami saya gitu ya. Dan itu yang membuat saya benar-benar bertekuk lutut kepada Allah gitu ya. Ya Allah kalau memang ini memang jalanmu gitu ya yang terbaik untukku. Insya Allah aku akan terus mencoba mengikhlaskan hati ini untuk menerima semua keadaan. Walaupun harus meninggalkan karir yang sudah saya bangun dari sejak umur lima tahun gitu. Tapi ketika sudah memutuskan melepaskan karir dan fokus untuk sebutlah Ciro tadi. Untuk proses. Ada hal yang kemudian membuat ibu merasa missing banget. Ternyata ibaratnya Ciro bisa seperti ini. Ternyata Ciro bisa menunjukkan progres. Itu apa aja nih? Banyak ya mbak ya. Ya kenyataan bahwa yang tadinya Ciro ditolak sekolah gitu. Karena dia fokusnya memang belum bisa gitu ya. Belum bisa fokus gitu ya. Ternyata Allah kasih petunjuk yang lain. Udah kamu masukin TK-nya aja di situ. Nanti kan dari situ kamu dapat jalan tau untuk masuk SD. Udah biarin aja lah orang mau bilang bypass lah apa segala macem. Anak lu gak mampu. It's okay. Yang penting kita usaha untuk anak. Fokus, fokus, fokus untuk anak. Udah akhirnya dia bisa masuk ke situ. Alhamdulillah bisa diterima SD-nya. Alhamdulillah bahkan sekarang dia bisa deket dengan Quran gitu ya. Apa namanya? Malah bisa hafal. Malah dia di antara teman-temannya duluan wisuda gitu loh. Wow. Duluan wisuda Jus 30. Hafal ya. Hafal Jus 30. Terus adiknya juga ikut termotivasi juga untuk ikut hafal juga Jus 30. Sekarang dua-duanya kejar-kejaran Jus 29 nih gitu. Bahkan ini kalau ngomong masalah Ciro nih Mbak. Dengan saya denger dia bisa menyebutkan salah satu nama teman di kelasnya aja. Itu udah satu hal yang sangat luar biasa. Buat seorang ibu yang punya anak dengan diagnosa ini gitu ya. Itu yang suka bikin adiknya tuh jealous gitu ya. Ibu kalau abang cuma begitu aja kenapa ibu kayaknya heboh banget ya gitu. Giliran adik nih, adik nih katanya. Kalau adik dapat 100, ibu mah biasa aja gitu. Apresiasinya dianggap berlebihan buat Ciro. Tapi mungkin itu juga ya yang dulu ibu saya tuh. Ibu saya tuh pernah gitu dalam satu titik memang anaknya ini memang kebetulan saya sama adik itu suka jelas-jelasan gitu ya gitu. Dan ibu tuh suka yang gini. Udah lah nanti kalian tuh, nanti kalau gede tuh kalian udah punya anak. Kalian akan tahu rasanya kalau punya anak lebih dari satu. Bener loh, bener loh, bener loh mbak. Kejadian. Kejadian loh. Masya Allah gitu. Itu udah dalam hati tuh udah berusaha untuk udah nimbang sama-sama-sama. Tetep aja ternyata. Komplen anaknya. Beda gitu ya. Secara tidak sadar itu udah dibawa sadar itu begitu. Tapi artinya ibaratnya ngalahnya ibu Nini untuk melepas karir, untuk mengikhlaskan semua. Cukuplah terbayar dengan Ciro yang sekarang sudah bisa lah. Udah menunjukkan progres yang luar biasa tentunya gitu. Oke, kalau boleh tahu tapi titik balik apa yang membuat ibu Nini, Carlina kemudian berhijab? Oh my God. Karena gak semua orang tuh pasti punya satu titik balik. Ini kenapa akhirnya memutuskan berhijab? Dan semua orang pasti punya alasan masing-masing. Itu betul sekali. Dari bunini apa nih? Itu betul sekali. Jadi gini, itu flashback lima tahun yang lalu ya. Saat anak-anak masih TK, masih playgroup. Di lab school waktu itu ya. Seorang Nini, Carlina itu pernah punya rencana dalam hidupnya. Gue gak akan mau pakai kerudung nih yang kesannya kayak emak-emak itu. Nanti sebelum menyentuh usia 50 tahun gitu. Itu 5 tahun yang lalu? Nantangin, ya. Nantanginnya kapan nih 5 tahun yang lalu? Ya, antara pokoknya 10 tahun yang lalu gitu lah ya. Begitu 5 tahun yang lalu masuk TK. Hanya gara-gara simple sebetulnya. Ya, jadi ada salah satu orang tua murid juga. Itu istri dari seorang Ustadz. Ustadz Kasifir namanya. Yang Ustadz Arab-Arab gitu ya. Nah, hari itu gitu. Ibu Nini ke sekolah itu pakai baju baby doll. Pendek gitu. Rock. Terusan gitu. Rock gitu ya. Rock pendek di atas lutut. Kecentilan gitu. Masih kepengen. Waktu itu kan sekarang saya masih pergolakan batin ya. Belum rela gitu. Meninggalkan dunia antara. Masih, gue masih artis nih. Gitu kan. Jadi, kalau ke sekolah tuh pengennya. Wow, artis-artis gitu ya. Malu deh gue. Nah, terus tiba-tiba pas lagi duduk-duduk di lobby gitu. Muncul lah si OTM yang istrinya Ustadz ini. Eh mbak, iya ini suamiku lagi habis ngisi acara nih. Ternyata sang Ustadz ini terkenal gantengnya gitu kan. Jadi ibu-ibu tuh kalau ada Ustadznya. Pada gitu kan. Penasaran dong Eke, ya kan. Sementara istrinya kan bercadar gitu ya. Nah, keluar ternyata Ustadznya. Subhanallah, ganteng banget gitu kan. Ustadz, foto dong. Boleh gak aku foto? Boleh, boleh, boleh gitu kan. Foto lah. Bertiga. Ya kan. Ustadznya, eh Ustadz di pinggir sini. Istrinya terus aku. Ustadznya pake sorban, ya kan. Pake gamis, ya kan. Istrinya pake gamis. Istrinya bercadar. Eh, tiba-tiba ada ibu Nini Karina dengan pake baby dong. Pendek. Dah. Allah tuh kalau kasih hidayah lucu kadang-kadang ya. Begitu pulang, Biasa kan kita, Wih, hasil foto kita hari ini dilihat. Mau di-upload ceritanya. Astaghfirullahaladzim. Aku seperti ini. Itu sonta kayaknya rasanya kayak telanjang. Aku mohon maaf ya mbak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Kok aku kayak gini ya? Kok kayaknya gak banget kayak gini ya? Jadi malu sendiri dengan foto itu. Malu, aku malu. Belum pernah aku merasa malu berpakaian serba minim semalu hari itu. Belum pernah. Itulah. Besoknya tiba-tiba. Ah, pake ke sekolah. Ah, pake ini ah. Aku inget-inget. Iya, di sekolah itu ya ternyata ibu-ibunya muda-muda itu cantik-cantik ya. Walaupun dia berhijab kayaknya modis-modis gitu ya. Oke lah, aku besok coba. Ah, kita ke sekolah. Iseng sebenarnya gak ada rencana. Iseng. Coba. Kok nyaman gitu ya. Udah. Sekali-sekali dulu. Langsung. Langsung besoknya. Tapi baru sekali-sekali gitu ya. Gak setiap hari itu. Nah, suatu saat ketemu sama anaknya Om Indro Warkop. Hada-hada. Mem, Mbak Hada. Mbak Hada. Ngobrol lah disitu. Aku pengen tau. Hada. Eh, Mbak Dini. Dia cerita. Lu tau gak? Gue dulu gak begini. Katanya. Lu mau tau gak gue dulu kayak gimana? Dikasih lihat sama dia. Wah, ternyata gak jauh beda sendiri. Aku juga gitu kan. Ternyata gitu. Pake kurang bahan kan. Terus kamu titik baliknya gimana? Cerita lah dia. Blah, blah, blah. Gitu kan. Oke gitu. Terus aku makin. Ini dong, Mbak. Makin tersentuh ya. Aku bilang gini sama dia. Hada. Kayaknya sih Hada ya. Kalo gue ketemu dengan model hijab. Yang gue merasa nyaman. Dan gue merasa modis. Bisa gue bawa ke panggung gitu ya. Insya Allah gue niat nih. Mau berhijab gitu kan. Langsung dia. Bisa mbak lu ini, ini, ini. Ini ada nih turban. Blah, blah, blah. Karena mbak Hada memang fashion banget kan. Nah dia kan fashion banget ya. Ntar gue kasih deh lu ini link-linknya gitu kan. Bener lah dikasih sama dia. Nih lu kasih lihat ini. Oke. Gak lama dari itu tiba-tiba ada datang tawaran pekerjaan. Gitu. Yang ternyata setelah diatur-atur sama suami bisa gitu. Udah lah oke oke berangkat ke Jogja. Karena di Jogja itu ada kakek, apa masih ada nenek kan. Uyutnya anak-anak. Jadi suami juga semangat. Yaudah lah ke Jogja sekalian tengok uyut gitu. Aku cari-cari model turban dong. Gimana ini? Baju udah carikan baju ini udah. Kayaknya begitu selesai ngamen gitu. Tiba-tiba suami begini. Kayaknya lucu juga. Gak kamu sekali-kali nyanyi begini. Dalam hati. Yes gitu lah. Kayaknya proof nih gitu ya. Karena ada satu hal yang saya sangat simpen tuh pernyataan suami. Suami itu sangat gak suka kalau istrinya berhijab. Oh awalnya. Awalnya. Suami awalnya tidak suka istrinya berhijab. Dan istrinya juga pernah bilang tidak mau berhijab. Iya betul. Tapi ternyata hidayah itu memang dipertemukan lucu banget. Karena alasannya. Saya tanya kenapa sih kok kamu gak suka kalau istrinya berhijab gitu. Ya kan aku masih suka karaokean gitu. Pergi ke karaoke. Terus aku masih suka nonton live music. Karena kan pekerjaannya stress ya mbak. Jadi itu salah satu cara beliau untuk merefresh gitu ya. Nah aku gak suka kalau istriku pakai kerudung kan gak bebas gitu. Kan gak enak dong gitu bawa wanita berkerudung gitu masuk ke karaoke. Oke merasanya gak gimana gitu ya. Gak cocok gitu. Oh tapi malam itu ketika setelah saya perform itu. Ya sati saya. Oh oke. Boleh ya. Boleh kak boleh kak. Ya sekali-kali boleh kok. Oke gitu. Akhirnya setelah hari itu saya udah semakin yakin. Yakin gitu ya pede gitu. Setiap ke sekolah saya selalu pakai hijab. Ke sekolah tau ya. Ke sekolah tau. Tiba-tiba dikomentarin lagi. Kok tak perhatiin kamu sekarang setiap hari ke sekolah selalu pakai hijab. Mulai menyusun strategi bagaimana ngomongnya. Biar approvalnya keluar nih. Oh iya. Kan lumayan kan dad. Mengurangi jatahnya nyalon nih. Gitu kan. Ada aja. Gak perlu ngeblong. Gak perlu ini capek loh dad. Ngurusin rambut itu. Kalau ini kan lihat tuh. Aku belum mandi pun nih ya. Mau buru-buru ke sekolah. Pakai kerudung tuh. Langsung rapi tuh kan. Langsung on. Aku bilang gitu. Bisaan. Iya juga sih. Gitu kan. Warna-warna. Itu hidayah ya. Itu kan semuanya atur Allah ya. Aku keluar kata-kata begitu ya. Yaudah semenjak hari itu. Suami gak pernah komen lagi. Bahkan sekarang. Mesti. Kalau aku pakai baju yang gak jalannya sedikit nih. Kebuka aja sedikit. Kok itu kerudungnya kebuka tuh. Komenternya beda sekarang. Berarti hidayahnya bukan cuma dari. Bukan cuma buat bu Nini. Tapi juga buat suami sebenarnya. Buat suami juga. Alhamdulillah ya ampun. Gitu ceritanya. Lucu ya Allah. Lucu banget. Kalau kasih hidayah ya. Ini yang gak pernah ini ya. Gak pernah. Soalnya gimana mau tahu kabarnya seorang Nini Karnina. Kalau Nini Karnina juga udah gak pernah muncul. Ternyata punya alasan yang luar biasa. Untuk dia mengundurkan diri dari dunia hiburan. Menjadi ibu. Untuk anak yang spesial. Dan sekarang Ciro nya juga sudah menunjukkan perkembangan spesial. Dan yang gede. Alhamdulillah sudah lulus S2. Untuk jurus. Di jurusan yang langka. Langka. Di dunia ya. Apa sih finance avias. Aviation finance. Ngomongnya sudah aviation finance. Berarti artinya Nini Karnina ini sukses menjadi artis pada era itu. Tapi saat ini juga sukses lah menjadi ibu buat anak-anak ya. Kontan. Ngasih bonusnya tuh kontan. Selama kita ikhlas. Bener-bener saya merasakan kekontanan Allah itu saat ini. Bunini terakhir. Kalau misalnya Ciro paham. Ciro bisa. Tau lah bagaimana seorang ibunya Nini. Karena apa yang mau Bunini sampaikan buat Ciro. Boleh ke kamera sini. Spesial buat Ciro nih. Yang bener-bener menjadi anak emas lah sebut seperti itu. Karena spesial. Mungkin bisa ngomong sama Ciro. Andai Ciro melihat. Masya Allah. Abang Ciro. Setiap anak ibu Nini. Mempunyai tempat tersendiri. Spesial di dalam hati ibu. Hati ibu ini mungkin satu ya. Tapi. Di dalamnya tuh. Seperti ada petak-petak. Yang ditempati oleh kalian semua. Masing-masing kalian punya spesial. Masing-masing kalian punya kelebihan. Masing-masing kalian. Memunculkan bagaimana ibu harus bersikap. Kepada kalian. Baik untuk kakak. Buat uni. Buat abang. Buat adik. Semuanya beda. Tapi yakinlah. Tidak pernah ibu itu. Berniat untuk membeda-bedakan. Tidak pernah ibu itu. Berniat untuk tidak menyamaratakan kasih sayang ibu. Kepada kalian. Semuanya lillahi ta'ala memang karena keadaan. Keadaan kalian semua yang serba spesial. Dari anak pertama sampai anak bungsu gitu ya. Jadi ibu mohon maaf. Ibu mohon maaf. Dari dalam lubuk hati ibu. Yang paling dalam. Ibu mohon maaf. Untuk semua yang sudah ibu lakukan. Jadi mungkin ini adalah bagian dari ikhtiar ibu. Untuk mengerjakan Al-Quran. Mengerjakan perintah Allah. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Niat ibu hanya mencetak kalian semua. Kalian itu adalah amanah. Terbaik. Dari Allah untuk ibu. Terutama Abang Ciro. Ibu rela meninggalkan dunia ibu. Abang pintunya. Abang juga pintunya. Yang mendekatkan ibu. Kepada Al-Quran. Selain ibu minta maaf. Ibu juga berterima kasih kepada Abang Ciro. Terima kasih juga kepada anak-anakku semuanya. Beryl, Manda, Ciro, Diandra. Kalian semua spesial di hati ibu. Tidak ada yang tidak spesial. I love you so much. Dan terus pegang teguh. Semua yang sudah ibu ajarkan kepada kalian. Ibu pengen tersenyum. Bahagia. Melihat nanti kalian semuanya. Sukses. Bahagia. Sejahtera. Selamat. Dunia. Dan di akhirat nanti. Amin. Amin. I love you so much. Suara dari lubuk paling dalam nih seorang ibu Nini Karina buat keempat anaknya. Ibu Nini Karina thank you banget. Sudah meluangkan waktu. Sudah ceritanya episode ini spesial banget. Menginspirasi terutama buat semua ibu-ibu yang ada di luar sana. Jangan patah semangat. Ada ibu Nini Karina nih yang juga gak pernah menyerah. Selama kita ikhlas insya Allah Allah buka jalan. Betul. Terima kasih. Yakin lah itu. Terima kasih ibu Nini Karina sudah datang ke eksklusif. Sama-sama terima kasih juga. Sudah diundang. Sehat terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax